Assalamualaikum, hai teman-teman, kenalin nama aku Nabila Hermisa, aku mahasiswa PIN Wali Solot Semarang dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Aku dari Prodi Ekonomi Islam, jadi di video aku kali ini aku bakal membahas tentang Pasar Monopoli Yuk simak penjelasan dari aku Jadi langsung saja ke pembahasannya yaitu Pasar Monopoli Nah, di materi kali ini aku akan membahas 3 materi Yang pertama yaitu pengertian Pasar Monopoli Yang kedua ciri-ciri Pasar Monopoli Dan yang ketiga yaitu contoh Pasar Monopoli Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu Pasar Monopoli? Jadi, Pasar Monopoli merupakan salah satu bentuk dari Pasar Persaing yang Tidak Sempurna Apa sih Pasar Persaing yang Tidak Sempurna? Pasar Persaing yang Tidak Sempurna merupakan struktur pasar di mana jumlah penjual lebih banyak daripada jumlah pembeli Nah, penjual di jenis Pasar 1 ini berhak menjual produk tertentu dan menjadi satu-satunya yang boleh menjual produk dalam jumlah tertentu Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian Pasar Monopoli Pasar Monopoli merupakan kondisi di mana hanya ada satu atau sedikit penjual di dalam pasar sehingga tak ada pihak lain yang menyayanginya Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pasar Monopoli merupakan pasar yang hanya memiliki satu penjual dan tidak memiliki pesaing Oke, lanjut ke materi yang kedua yaitu ciri-ciri Pasar Monopoli Ciri-ciri yang pertama yaitu industri satu perusahaan Maksud dari industri satu perusahaan ini, dalam Pasar Monopoli hanya ada satu perusahaan di mana barang atau jasa yang ditawarkan tidak bisa diproduksi oleh perusahaan lain Ciri-ciri yang kedua yaitu Pasar Monopoli tidak memiliki barang pengganti Nah, barang yang diproduksi Pasar Monopoli menjadi satu-satunya produk yang tidak bisa ditemukan di perusahaan lain Selanjutnya, ciri-ciri yang ketiga yaitu Pasar Monopoli tidak membutuhkan promosi iklan Kenapa sih Pasar Monopoli tidak membutuhkan promosi iklan? Karena perusahaan dalam Pasar Monopoli menjadi satu-satunya produsen di pasar Jadi, secara otomatis pembeli akan membeli produknya Maka dari itu, Pasar Monopoli tidak membutuhkan promosi iklan Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu contoh dari Pasar Monopoli Di sini ada empat contoh Pasar Monopoli Yang pertama yaitu ada dari PT PLN atau Perusahaan Listrik Negara Yang merupakan perusahaan listrik satu-satunya di Indonesia Yang kedua yaitu PT Kereta Api Indonesia Yang ketiga yaitu PT Pertamina Dan yang terakhir ada PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum Demikian penjelasan materi Pasar Monopoli dari aku Semoga bermanfaat, terima kasih Assalamualaikum